Hai sahabatku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Pimpan bikin bolu panggang jumbo Metode all in one Yang hasilnya sangat enak Dan juga super lembut Dalam wadah masukkan 250 gr gula pasir 8 butir telur ukuran sedang 1 sendok teh vanila cair Dengan cara diayak tambahkan 250 gr tepung terigu 20 gr susu bubuk Sebaiknya diayak-ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil 1 sendok makan es be Mixer menggunakan kecepatan terlendah terlebih dahulu Agar tepungnya tidak berhamburan Mixer sampai tercampur rata saja Setelah bahan semuanya tercampur rata Naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi Mixer lagi selama kurang lebih 12 menit Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing Ambil sebagian adonan Masukkan ke dalam 250 gr margarin yang sudah dicairkan Margarin dalam keadaan hangat kuku Ini nanti untuk lebih mempermudah saat mencampur margarin cair ke dalam adonannya Agar tidak ada yang mengendap di bagian bawah Aduk sampai margarin benar-benar tercampur rata dengan adonan Setelah benar-benar tercampur rata Masukkan ke dalam adonan yang banyak tadi Aduk balik adonan sampai adonan yang sudah dicampur margarin tadi Benar-benar tercampur rata dengan adonan yang banyak Pastikan benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah Agar hasil borunya itu tidak gagal Saya ambil 2 sendok makan adonan Lalu saya tambahkan sedikit pasta coklat Toyang saya memakai diameter 28 cm tinggi 10 cm Masukkan adonan ke dalam loyang Loyang sebelumnya sudah saya olesi Carlo KW Yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1 dibanding 1 Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya berada di bawah judul Bentarkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Beri motif dengan adonan coklatnya tadi Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Dengan bantuan supit atau tusuk sate Tarik garis sesuai selera Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit Panggang adonan selama kurang lebih 55 menit Memakai api bawah dengan suhu 175 Untuk lama pemanggangan tentunya bisa disesuaikan dengan karakter open masing-masing Di 10 menit terakhir nanti saya beri api atas ya Jadi pakai api atas bawah Setelah kurang lebih 55 menit Kemudian saya angkat bolunya Hentakkan loyang satu kali untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya Bolu sudah terlihat menjauh dari loyang itu tandanya Bolunya sudah benar-benar matang Segera keluarkan bolu dari loyangnya Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus Matang merata Juga mengembang montok Telah benar-benar diringin potong bolunya Masya Allah saat dipotong sudah terasa sangat lembut Poli-pori bolunya sudah terlihat sangat halus Itu tandanya Bolunya benar-benar super lembut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rasanya sangat enak Dan benar-benar tidak seret Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih